Terima kasih untuk kalian semua yang udah klik video ini Bagi kalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe guys Biar gak ketinggalan video-video terbaru aku Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya dengan klik gambar lonceng Oke oke, selamat menonton Ahi Hi everyone, it's Minaya Yeay, kembali lagi guys sama aku disini Jadi, aku hari ini guys bakal bikin vlog yang menurut aku spesial Karena hari ini aku bakal mengunjungi rumahnya adik Jordi Aku gak sabar banget buat ngeliat keadaannya adik Jordi Dan seperti yang udah kalian tau, aku sama kitabisa.com udah menggalang dana Untuk pengobatannya adik Jordi sekitar seminggu ini Dan pastinya kalian semua juga udah pada tau Karena aku juga udah upload info-infonya di Instagram aku Nah, kalian penasaran kan gimana keadaan adik Jordi? Aku juga penasaran banget nih guys Karena ini pertama kalinya aku ketemu sama adik Jordi So, ikutin aku terus Wah, aku keluar ternyata hujannya terus banget guys Jadi, sebelum aku mau ke tempat adik Jordi Aku pengen beli pinggisan dulu untuk dia So, aku pengen pergi ke mall dulu Jadi, ini aku udah beli pinggisannya untuk adik Jordi Kita ke luahnya yuk Guys, tadi aku juga ada di rumah Bawa squishy ini buat adik Jordi Ini squishynya penguin gitu nih Tuh Dan Ada juga ini nih Jadi, ini tuh Aku jual cuman seharga Rp. 40.000 Udah sepaket kayak gini Udah dapet buku aku Think happy, stay happy Back tag-nya Plus ada slime dan juga frame Ini Rp. 40.000 aja Padahal guys, buku ini tuh Sudah beredar Udah lama beredar di Gramedia Sampai sekarang bahkan masih ada Itu harganya tuh Rp. 80.000 Dijual satuan bukunya aja Tapi ini khusus aku bikin untuk Donasi adik Jordi Jadi, aku bikin ini harganya jadi Rp. 40.000 aja Udah Plus sama back tag slime dan juga frame Kalian buat yang mau beli ini Bisa langsung cek Instagram aku ya Dan Buat yang mau ikut donasi juga Jangan lupa untuk langsung aja cek description box below Karena semua hasil penjualannya Itu aku kasih untuk adik Jordi Jadi guys, aku udah deket nih Aku udah deket di kediaman adik Jordi Jadi tinggal jalan dikit aja So Sampai ketemu disana Nah guys, aku udah sampe nih Di kediaman adik Jordi Ini dia adik Jordi Dan keluarganya Usia adik Jordi saat ini 3 tahun Seperti yang udah aku bilang sebelumnya Bahwa kondisi adik Jordi Terlahir tanpa memiliki lubang lingga Dan tangannya bengkok Di rumah satunya udah banyak yang kenal Ini udah gak aplap ya Lihatlah, seri banget Pegang Jordi, pegang Baru kenal ya Iya, lihatin siapa ya Kakaknya cantik Iya, gak apa-apa pak Tapi nyata gak tolong Karena dokter gue kan Jadi dokternya manggil dia Gimana nih, anaknya gak ada lubang Katanya, mau dioperasi apa enggak Kalau enggak anaknya gak bertolong Nah, bapaknya dia bingung tuh dulu BPJS kita udah bikin Cuman gak bisa dipakai Nah, pas udah itu Adesnya yang tanda tangan tuh Yaudah, Adesnya tanda tangan Dia buat operasi dia Pas dia udah habis operasi masuk icu 10 hari, ini kan sempet ditahan Gak boleh pulang Karena biaya saya masih kurang Eh, akhirnya Saya ngomong sama ades saya tuh Ades saya bantu Bantu ke Kelurahan yang tempat saya bikin PPJS dia tuh Kekecepatan Kan KTP saya kan KTP SONO Semua ades saya yang bikin Nah, minta tolong sama orang SONO Jadi orang SONO panggil Pemerintah Datang lah orang pemerintah Baru kita cuman kasih uang rokok doang Nah, ngasih satu dita doang Uang rokok Jadi mereka bayangin dua tuh Baru ini enak bisa Korop ya kak ya Gak apa 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 Belum bisa ngomong Belum Tapi dia agak ada Kelambatan Iya, dokter anaknya bilang sih Masa pertumbuhan dia agak lambat Dokter saya juga yang biasa Pegang seri Saya kan juga Sering berobat luka Diabetes Berasa yang agak lambat Masa pertumbuhan dia Tapi orang-orang aja Dia suka ngomong Di, duanya mobilnya banyak Ini mobilnya banyak Gak apa Ini sama-sama Ini mobilnya banyak Jadi ngomong Ini mobilnya banyak Ini mobilnya banyak Iya, mobilnya banyak Iya Iya Eh Eh Hehehe 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 Dua-duanya keringat Jadi dia gak dengar Oh, dia dengar Oh, dia dengar Sebenarnya Dia dioperasi Kita orang gak ada sempat Cek kondisi dia semua Dari dokter THD Yang bisa dicukin ke kota Tanggerang Nah, dari kota Tanggerang itu Dicek telinganya dia Normal semua Bu, ini Yang main bu, ini Yang main bu, ini Yang main bu Alalala Alalala Eh Tadang Hehehe Tuh Itu Dia gak rewel, Bu Enggak, paling Kalau dia tinggal Lalu 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 Sekarang Lalu Udah 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 Lalu Semua Lalu Dau keringat Tapi Dau keringat Dau keringat Di Lalu Dihambil Dari Dian Ditanam Dau keringat Dapatnya Degang itu Ya itu Mesti beberapa kali Dioperasi Ya Kalau di Itu Udah 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 Paling saya kasih, saya blender. Jadi makanan ini semua blender semua. Soalnya dia mau bangunan, mau langsung pada virus semua, mau nanti ibu. Jadi dia bubur, dia alusin lagi. Beginilah kondisi rumah adik Jordi. Tinggal mengontrak di daerah Tanggerang yang satu bulannya 700 ribu belum termasuk token listrik. Kehidupan adik Jordi dan ibunya jauh dari kesan sederhana. Ditambah, ibunya tidak bisa bekerja maksimal karena adik Jordi yang tidak bisa ditinggal. Sehingga hanya bisa bekerja pada saat adik Jordi tidur. Syukurlah adik Jordi termasuk anak yang tidak lewat. Aku yakin dia mengerti keterbatasan ibunya. Menurut aku, adik Jordi itu pribadi yang menyenangkan. Saat awal melihat orang yang baru ia kenal, pasti merasa takut. Suatu hal yang wajar. Tapi lama-kelamaan, adik Jordi mau main sama aku. Senang banget deh rasanya. Kalau enggak, saya bayarnya terlambat. Yang ada saya denda kena jendara orang ginep dari rumah sakit. Jadi, nanti saya disuruh bayarnya ke pusat PPJS. Malam sudah semakin larut. Tak terasa, hampir satu setengah jam aku berkunjung. Mendengarkan cerita dan bermain bersama adik Jordi. Sekarang saatnya aku pamit. Nah, aku sudah selesai guys melihat Jordi. Sekarang aku pengen langsung pulang. Dan, itu Jordinya disitu. Dan aku juga sekalian mau tutup video ini. Jadi, segini dulu vlog aku kali ini. Buat kalian semua, jangan lupa untuk doain adik Jordi supaya operasinya bisa lancar dan proses pengobatannya juga bisa berjalan dengan lancar. Dan, buat kalian yang mau ikutan donasi juga, jangan lupa cek description box ya. Dadah, adik Jordi. Dadah. Dadah, katanya. Dadah. Cihat-cihat ya, dek. Kita berjuang dulu. Dadah.